Isi momen Fornas 7, di Snacker Kabupaten Bandung gelar Job Fair, sediakan 1.500 lowongan kerja. Wadah Balat Infoburinya, pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Dinas Ketenaga Kerjaan setempat, menggelar Job Fair di saat berlangsungnya Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional Fornas 7 2023. Job Fair yang digelar di Snacker Kabupaten Bandung, bekerja sama dengan 30 perusahaan itu, dilaksanakan di halaman Gedung Budaya Soreang, mulai 3 sampai 5 Juli 2023. Ketiga puluh perusahaan tersebut, membuka 1.500 lowongan kerja bagi warga Kabupaten Bandung yang mencari pekerjaan. Bupati Bandung HM Dadang Supriyatna, saat meninjau kegiatan Job Fair, di sela pelaksanaan Fornas 7 2023, Senin 3 Juli 2023 mengungkapkan, hingga Desember 2022 lalu, angka pengangguran di Kabupaten Bandung tersisa 6,89 persen. Hingga Desember 2022, angka pengangguran menyisakan 6,89 persen. Maka, saya instruksikan di Snacker untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan seluruh perusahaan, supaya bisa membuka loker, ujarnya. Di Snacker harus menjalin komunikasi dengan seluruh perusahaan, agar bisa memfasilitasi para pencari kerja mendapat pekerjaan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sambung dadang. Selain bisa menjalin komunikasi dan memfasilitasi para pencari kerja, lanjut dadang, Di Snacker juga harus mengawal dan mengawasi surat edaran bupati, terkait proses penerimaan pekerja. Benar, beberapa waktu lalu saya mengeluarkan surat edaran, terkait larangan adanya pungli dalam proses penerimaan loker di seluruh perusahaan di Kabupaten Bandung, tegasnya. Sementara itu, Kepala di Snacker Kabupaten Bandung, Haji Uwur Rukmana, mengatakan, sesuai dengan program kerja dan instruksi Bupati Bandung, pihaknya menggelar job fair ini. Ya, selama perhelatan Forna 7 2023, kami bekerja sama dengan 30 perusahaan, untuk menyediakan 1.500 loker, katanya. Rukmana juga menjelaskan, ke-30 perusahaan itu, dibagi 3 hari selama pelaksanaan job fair. Hari ini 10 perusahaan, besok 10 dan lusa 10 perusahaan, dengan total penerimaan loker 1.500 orang. Mudah-mudahan dengan digelarkan job fair ini, bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bandung. Ini sesuai dengan program Pak Bupati Bandung, ujar Haji Rukmana kepada reporter info burinya Lili Setia Dharma, di sela-sela pembukaan job fair tersebut. Kami pun akan terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan seluruh perusahaan, untuk bisa memfasilitasi warga Kabupaten Bandung yang mencari pekerjaan, sambungnya. Selama 3 hari ini, hari pertama 10 perusahaan, hari kedua 10 perusahaan, hari ketiga juga 10 perusahaan. Jadi ada 30 perusahaan ya, jadi untuk mengurangi angka pengangguran, ada sekitar 1.500 loker, dan berkodan juga bisa keterima semua ya. Jawa Barat, yang mana hari ini akan berkelihat juga untuk job fair, bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang ingin mendapatkan loker atau hubungan kerja, silahkan datang. Bedas ekpo ini. Terima kasih. Dari langit halaman gedung budaya kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Lili Sutia Dharma, reporter infoburinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.